Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu Anak-anak pada pagi hari ini materi yaitu bimbingan dan konseling Mata pelajaran bimbingan dan konseling Seperti yang kemarin saya sampaikan pada perkenalan Saya ngajarnya fokusnya pada bimbingan dan konseling Kaitannya bagaimana bimbingan dan konseling di sekolah Itu sudah saya sampaikan pada pengenalan kemarin Pada pertemuan kali ini saya mau menyampaikan kaitannya materi Yaitu orientasi di madrasah kita Madrasah kita yang baru ini Kemudian sebelum saya membahas materi ini Kaitannya orientasi Kalian saya minta untuk membuka di Google Classroom Yang sudah saya link kemarin Kodenya juga sudah saya kirimkan Nah untuk kali ini Kalian lihat disitu di Google Classroom Kalian ada perintah yaitu untuk mengisi angkat Instrumen AKPD Nah disini Instrumen Angkat atau angkat AKPD itu berisi tentang Semua permasalahanmu Mulai dari masalah kesehatan sampai masalah yang lainnya Sampai masalah yang sosial Nah itu disitu kalian tugasnya apa? Disitu tugasnya hanya kalian mencintang Yang sesuai dengan keadaan kamu Sesuai dengan keadaanmu yang sebenarnya Kalau ya ya cintang ya Kalau tidak ya tidak Kemudian kalau sudah selesai Nah kamu kirim ke Kirim ke Kembali ke Otomatis akan terkirim Kemudian ini kaitannya dengan materi Yaitu disini orientasi madrasah Kemarin pada waktu mat salma Kalian sudah menerima Dari keterangan dari wakil kurikulum Dari kesesuaan Dari sarana dan prasarana Bahkan dari kepala madrasah Kalian sudah menerima semua Cuma disini nanti Saya menekankan Mana yang belum disampaikan oleh beliau Antara lain kaitannya Mungkin fasilitas Madrasah kita itu apa saja Kemudian kaitannya dengan tata tertib Nah ini akan Saya sampaikan itu Coba kalian bisa membuka Nanti di LKS mu Itu halaman 6 Disitu kaitannya dengan orientasi Madrasah Atau orientasi sekolah baru Kaitannya dengan orientasi Disini maksudnya dalam pengenalkan Kalian harus Karena kalian masuk ke madrasah ini Sebagai siswa baru Harus mengenal Semua yang ada di madrasah ini Ya tidak hanya kalian mengetahui Gedungnya yang megah Gedungnya yang mewah saja tidak Tapi disini kamu harus Kenal personelnya Madrasah Guru-guru madrasah Tenaga administrasi madrasah Kemudian Apa Kaitannya dengan Struktur Nah ini kalau struktur Kemungkinan kemarin disampaikan oleh Bapak kepala madrasah Susunannya Mulai dari kepala Yayasan Siapa kepala Terus bawahnya Itu struktur Nah maksud daripada Orientasi ini Untuk apa Tujuannya disini Jelas Kalian itu lebih Apa Mengenal potensi Daripada kalian semua Baik bapak Guru maupun Kalian itu mengenal potensi Kemudian yang kedua Dapat membantu Seswa baru Beradaptasi Menyesuaikan Ya menyesuaikan Dengan lingkungan yang baru Kalian karena disini Di madrasah ini Kalian bertemu Dengan Seswa yang tidak Tidak satu sekolahan saja Tapi dari berbagai Sekolahan Ada yang dari Purwadati Ada yang dari Pate Ada yang dari Demak Nah ini kita bersatu Di madrasah Kepala ini Maka kalau kalian Tidak bisa menyesuaikan Diri Dengan temanmu Dengan madrasah ini Maka kalian akan Mengalami kesulitan Maka dalam ini Jadi maksud Atau tujuan Daripada Orientasi ini Agar kalian itu bisa Beradaptasi dengan Lingkungan sekolah Jadi kamu tidak bisa Menyamakan antara Madrasah kita ini Dengan madrasahmu dulu Karena disini Masa-masa madrasah Punya Aturan sendiri Punya visi Dan misi sendiri Tidak bisa Kamu samakan Kemudian lagi Selain itu Menumbuhkan motivasi Kamu Memberikan semangat Bagaimana cara Belajar Karena belajar Di alia ini Tidak sama dengan belajar Di sanawi Jadi kamu harus Lebih tingkat lagi Karena disini Waktu di sanawi Atau SMP Mappelnya itu Tidak sebanyak Di alia ini Alia ini Kalau tidak salah Mappelnya ada Sekitar 20 Mappel itu Yang Kurikulum Belum yang lain Jadi disini Kalian Maksud dan tujuan Daripada Orientasi Seswa baru Di madrasah Kita ini Kita lain Seperti itu Maksud dan tujuannya Kemudian Ini yang perlu Kamu perhatikan lagi Mungkin dari Bapak guru Bapak ibu guru Yang kemarin Memberikan Apa Mat Salma Itu belum Kalian mengenalkan Rintangan sekolah Sudahkah kalian Dengan Kenal dengan Guru-gurumu Nah ini kemarin Bapak ibu guru Sudah Memperkenalkan diri Walaupun Karena pembelajaran Kita itu Lewat jarak jauh Maka pengenalan Tidak bisa Tatap muka Tapi pengenalannya Lewat video Nanti kamu bisa Lihat satu Per satu Ya Sebanyak Kalau tidak salah Sebanyak 25 Guru Itu yang akan Memperkenalkan Kalian Kemudian Selain Kalian Mengetahui Lagi Kelingkungan Kamu Kenal dengan Guru Nah ini Kalian Kali kelas Kali kelas Kemarin Sudah Mengenalkan Juga Kalian Kali kelas Dari 10 IPAS 1 Sampai 10 IPS 5 Sudah Memperkenalkan Pada kalian Untuk Yang karyawan Disini Belum Kalian Belum Kenal Maka Disini Setidaknya Kamu Harus Tahu Yang Namanya Pak Agus Itu Mana Yang Namanya Pak Sofian Itu Mana Namanya Pak Hadisan Juga Bagaimana Jangan Sampai Kamu Kekantor Tahu Yang Namanya Pak Hadisan Itu Mana Jangan Sampai Seperti Itu Kemudian Kalian Lingkungan Yang Lain Disini Ini Kaitannya Dengan Fasilitas Sekolah Yang Perhatikan Fasilitas Madrasah Sebetulnya Itu Punya Fasilitasnya Banyak Sekali Mulai Dari Yang IPA Ada Lab Biologi Fisika Kimia Ada Labnya Kemudian Lab Komputer Juga Ada Kemudian Kaitannya Dengan Ruang-ruang Perpustakaan Kamu silahkan Pinjam buku Di perpustakaan Kemudian Ada Ruang UKS Dan Sebagainya Itu Kaitannya Dengan Lingkungan Lingkungannya Untuk Kaitannya Struktur Sudah Diberikan Visi Dan Misinya Sudah Sekarang Saya Akan Membahas Kaitannya Dengan Tata Tertib Tata Tertib Penting Sekali Tata Tertib Itu Tidak Hanya Dipajang Di Kelas Sebagai Hiasan Saja Tidak Tapi Disitu Harus Kamu Laksanakan Tata Tertib Banyak Sekali Yang Tidak Hanya Disitu Ada Hak Ada Kewajiban Nah Disini Sebelum Kamu Melaksanakan Kewajibanmu Kamu Harus Sebelum Mendapatkan Hakmu Kamu Harus Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Apa Satu Administrasi Masuk Sekolah Tepat Paktu Seragam Harus Sesuai Dengan Harinya Kewajiban Kewajiban Kamu Harus Dilaksanakan Dulu Jangan Kamu Menuntut Hakmu Kemudian Kaitannya Lagi Dalam Apa Tata Tertib Disitu Ada Larangan Larangannya Nah Untuk Sementara Ini Karena Belajaran Jarak Jauh Mau Nggak Mau Kamu Harus Pakai HP Tapi Kalau Sudah Tatap Muka Besok Dilarang Membawa HP Kalau Kalian Membawa HP Akan Disita Dan Tidak Akan Dikembalikan Kalau Nanti Dari Orang Tuamu Datang Meminta Maka Orang Tuamu Tetap Akan Diberi Kelonggaran Diberi Diberi Kesempatan Untuk Mengambil Pada Waktu Kenaikan Kelas Sampai Disini Dulu Coba Besok Kita Lanjutkan Lagi Kaitannya Dengan Tata Tertib Pada Pertemuan Kedua Besok Dengan Materi Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Diberi